Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia dan selantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Da'wah Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai Pemanfaatan SIM dalam organisasi profesional Ada tiga sub-pembahasan dalam topik ini Yang pertama, peran sentral SIM di organisasi Sistem Informasi Manajemen merupakan satu perangkat yang sangat penting bahkan bisa disebut sebagai perangkat yang wajib digunakan oleh setiap organisasi profesional dalam era digital Berdasarkan gambar yang ditampilkan, kita bisa menyebut SIM itu memiliki peran sentral di dalam organisasi Yang pertama, SIM dibutuhkan oleh semua ukuran organisasi Baik perusahaan besar, instansi yang besar, organisasi yang besar Semuanya pasti membutuhkan SIM Begitu pula dengan organisasi, instansi atau perusahaan yang menengah atau kecil Semuanya juga membutuhkan Sistem Informasi Manajemen Jadi, Sistem Informasi Manajemen dibutuhkan oleh semua ukuran organisasi Mulai organisasi besar sampai organisasi kecil Yang kedua, Sistem Informasi Manajemen juga dibutuhkan oleh semua tipe atau jenis organisasi Apakah itu organisasi bisnis seperti perusahaan Organisasi pemerintah seperti instansi-instansi Ataupun organisasi sosial seperti organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sebagainya Jadi, perusahaan-perusahaan organisasi atau instansi yang ingin maju Harus menggunakan Sistem Informasi Manajemen Karena inilah cara organisasi itu untuk menjadi lebih efektif Dan menjadi efisien dan produktif Serta mampu memberi pelayanan yang optimal bagi halayak, customer, maupun publik Selanjutnya, Sistem Informasi Manajemen juga diperlukan di semua jenjang organisasi Mulai dari top manajemen Dari komisaris, direktur utama, direktur, manajer, supervisor Sampai kepada pelaksana yang paling bawah Para staff Semuanya perlu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen Kemudian yang berikutnya Bahwa Sistem Informasi Manajemen juga diperlukan di semua area atau bidang yang ada di dalam organisasi Misalnya bidang marketing Bidang accounting Bidang SDM Bidang penjualan Bidang keuangan Dan bidang apa saja di dalam organisasi Akan memerlukan Sistem Informasi Manajemen Dengan demikian, kita bisa mengatakan Sistem Informasi Manajemen ini memiliki peran sentra di dalam organisasi Baik berdasarkan besar kecilnya organisasi itu Baik berdasarkan tipe atau jenis organisasi itu Maupun berdasarkan level-level yang ada di dalam organisasi itu Serta bidang bidang atau area di dalam satu organisasi Karena itulah kita dapat memahami Sistem Informasi Manajemen ini merupakan kebutuhan wajib bagi sebuah organisasi Utamanya organisasi profesional Nah sudah sekalian Sistem Informasi Manajemen yang ada di perusahaan maupun pemerintahan Antara lain Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information Systems Sistem Informasi Pemasaran Marketing Information System Sistem Informasi Manajemen Persediaan Inventory Management Information Systems Sistem Informasi Personal Personal Information Systems Sistem Informasi Distribusi Distribution Information Systems Sistem Informasi Pembelian Purchasing Information Systems Dan Sistem Informasi Kekayaan atau Treasure Information Systems Kita juga dapat melihat penggunaan sistem informasi ini langsung di istansi perusahaan-perusahaan Maupun organisasi sosial Misalnya di kantor-kantor pemerintah saat ini sudah menggunakan sistem informasi manajemen Seperti di kantor perpajakan sudah menggunakan sistem informasi layanan perpajakan Ada sistem informasi kependudukan di catatan sipil atau di kantor kecamatan Ada sistem informasi pertanahan di badan pertanahan dan sebagainya Di swasta misalnya Anda bisa melihat di perusahaan-perusahaan Ada sistem informasi penjualan Ada sistem informasi pemasaran Yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta Maupun di organisasi sosial juga menggunakan berbagai sistem informasi Seperti informasi pengelolaan sakat Informasi pengelolaan pendidikan Dan sistem informasi lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!